Bukti Kaisang Pangarep Bucin Akut ke Erina Gudono, Jokowi Cek Lokasi Pernikahan Kaisang Pangarep sudah bucin alias menjadi budak cinta sang kekasih Erina Gudono. Diketahui putra bungsu Presiden Jokowi dikabarkan akan segera menikahi kekasihnya Erina Gudono pada akhir tahun ini. Dilansir dari Tribun Jatim, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan bahwa Gibran Rakabuming setiap weekend pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan rapat dengan keluarga Erina Gudono. Selangkah lagi nikahi kekasihnya, Kaisang Pangarep kini terdeteksi bucin akut pada Erina Gudono. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadi at Erina Gudono pada Rabu 12 Oktober 2022. Dalam unggahan itu di Instagram story-nya, Erina Gudono terlihat bersama Kaisang Pangarep sedang menghadiri sebuah acara. Pada foto tersebut, ia memotret sang kekasih dari arah belakang. Saat itu, Kaisang Pangarep terlihat mengenakan pakaian olahraga berwarna merah. Bak bucin akut pada kekasihnya, sang anak Presiden Jokowi ini bahkan menuliskan nama Erina Gudono pada kaos tersebut. Selangkah lagi menuju pelaminan, tampaknya Kaisang Pangarep dan Erina Gudono tak malu mengumbar kebucinan mereka. Prosesi pernikahan Erina Gudono dan Kaisang Pangarep yang sedianya digelar pada Desember mendatang sudah semakin dekat. Pihak keluarga Erina Gudono maupun Kaisang Pangarep pun disibukkan dengan berbagai persiapan menjelang pernikahan. Presiden Jokowi Dodo yang merupakan orang nomor satu di tanah air itu juga terjun langsung untuk pengurus pernikahan sang putra bungsu. Sebelumnya, pada Minggu 16 Oktober 2022, Presiden Jokowi Dodo baru-baru ini pulang ke Solo untuk mengurus persiapan pernikahan Kaisang Pangarep anak bungsunya. Teguh Prakosa mengatakan kabar kepulangan Jokowi sudah diterima Forkopimda Pemkot Solo pada Jumat 14 Oktober 2022 lalu. Teguh mengungkapkan Jokowi memiliki acara di Solo dan juga Yogyakarta. Orang nomor satu di Indonesia tersebut dikabarkan bertolak ke Yogyakarta pada Sabtu 15 Oktober 2022 sore. Diduga Jokowi akan menemui calon besannya yaitu orang tua dari Erina Gudono, kekasih sang putra bungsu. Bukan hanya menemui calon besannya, pada Minggu 16 Oktober 2022, Presiden Jokowi Dodo juga bertandang ke Royal Ambarukmo, salah satu hotel termewah yang berlokasi di Yogyakarta. Minggu 16 Oktober 2022, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Laha Dalia, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Mensesnek Pratikno juga turut hadir di Royal Ambarukmo. Calon menantu Presiden Jokowi Erina Sofia Gudono pun tampak datang di Royal Ambarukmo. Presiden Jokowi Dodo bersama para menteri mengunjungi salah satu tempat di Royal Ambarukmo yakni bangunan pendopo. Setelah melihat-lihat lokasi dan mendapatkan penjelasan, Presiden kemudian meninggalkan Royal Ambarukmo. General Manager dari Royal Ambarukmo yaitu Herman Korbois mengatakan Presiden Jokowi datang berkunjung untuk mengecek lokasi. Saat ditanya mengenai acara apa yang akan digelar Presiden Jokowi Dodo di Royal Ambarukmo, Herman belum mau membeberkan. Namun Herman mengukapkan Presiden Jokowi Dodo dan para menteri memang mengunjungi pendopo Royal Ambarukmo. Terima kasih telah menonton!